Halo semuanya, selamat datang di Pedas Mane, channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terangat seputar dunia selebritis tanah air sebesaranya untuk kamu. Halo bunda, dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun bunda menyaksikan video ini ya. Apa kabar bunda? Sudah siap untuk menonton video berita artis terbaru dari channel kami? Yuk, let's go! Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan klik tombol loncengnya ya. Inara Rusli resmi membuka cerai suaminya, Virgon Kepengadilan Agama Jakarta Barat. Hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukum Inara Rusli yaitu Arjana Bakaskara. Betul, sudah resmi membuka cerai Virgon, kata Arjana Bakaskara. Dalam gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, pihak Inara Rusli mengajukan sebanyak tujuh tuntutan, yang diantaranya termasuk hak asu anak dan harta konogini. Ada tujuh tuntutan yang kami ajukan, tutur Arjana Bakaskara. Berdasarkan keterangan resmi, berikut adalah tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Inara Rusli dalam gugatan perceraiannya. 1. Cerai Gugat 2. Provisi Yang terdiri dari pisah, tinggal dalam satu rumah, nafkah yang harus ditanggung suami selama bertangsungnya gugatan. Kemudian pemeliharaan dan pendidikan tiga anak, Lala, Ali, dan Along. Dan pemeliharaan rumah. Sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lain-lain. 3. Hak Asu Anak 4. Harta Gonogini Arta Bersama 5. Nafkah Danah dan Nafkah Anak 6. Nafkah Idah 7. Mut'ah Tak hanya itu, kuasa hukum Inara juga menuntut secara rinci perkara hak nafkah anak-anak keliannya. Memang hukum bahwa Virgo membayar hadana sejumlah 50 juta setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap 21 tahun secara tunai. Jelas Arjana, menegaskan bila nafkah itu harus ditunaikan bahkan ketika pihak yang berkonflik hendak mengajukan kasasi dan banding. Kemudian menghukum bahwa Virgo membayar nafkah anak sejumlah 60 juta setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap 21 tahun secara tunai. Sambungnya Dengan demikian, total, Virgo harus mengeluarkan uang sebesar 110 juta setiap bulan untuk ketiga anaknya. Di samping itu, Virgo juga dituntut untuk membayar mut'ah bernominal kepada Nara. Menghukum tergugat, yaitu Virgo membayar mut'ah sejumlah 10 miral kepada klien saya secara tunai, tandas Arjana. Buat ibu-ibu yang belum tahu apa itu mut'ah, nikah mut'ah adalah nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akat dan jangka waktu tertentu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.